Intro 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 Profil Majen Gabrielema IR Kodi Kelantan TNI Angkatan Darat bersuara emas Baru-baru ini TNI Angkatan Darat dan Polri secara serentak menggelar pembukaan pendidikan dan latihan integrasi Dik Maba dan Dik Tuba TNI Angkatan Darat dan Polri tahun 2021 Salah satunya digelar di lapangan hitam SPN Batuan Senin 13 Desember 2021 Upacara tersebut dibuka langsung oleh spiktor upacara Majen TNI Gabrielema IR Kodi Kelantan TNI Angkatan Darat dari Mabes Angkatan Darat Jendral yang lahir di Hokeng Wulagitan Flores Timur Nusa Tenggara Timur itu Mengemban Amanah sebagai Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Sejak 24 Maret 2021 Berkaitan dengan tugas baru yang akan saya emban ke depannya Tentunya saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Pedoman dari pelaksanaan tugas nanti adalah sebagaimana visi dari Bapak Kasab Yaitu bekerja secara profesional, modern, dan adaptif Ujar Majen TNI Gabrielema Terima kasih ini Terima kasih ya Harinder Jom Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Satu di antara 25 perwira tinggi yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya Ayahnya adalah Aib Tupurna Yohanes Lema sementara sang ibu bernama Helena Tulema Gabriel merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sudah banyak menduduki posisi strategis Dia lulusan Akmil tahun 1990 dari kecabangan impatri pernah menjabat sebagai kepala staf Kodam 16 Batimura Dan Dream 033 WP Tanjung Pinang Kodam 1 Bukit Barisan Selama menjabat menjadi Dan Dream Capri, Majen TNI Gabriel Lema sangat dikenal baik oleh masyarakat Capri Tak hanya jago teknik perang, General Bintang 2 ini juga punya suara emas Ia memiliki hobi bernyanyi bahkan dirinya sudah memiliki koleksi album lagu ciptaan sendiri Sebelumnya ia juga pernah dipercaya sebagai Danton 2 Yoni 407PK dari tahun 1991 sampai dengan 1994 Dan Kijar Ridampad Diponogoro dari tahun 1994 sampai dengan 1996 Dan kelas sesar Capos Dekip dari tahun 1996 sampai dengan 1997 Dan pada tahun 1998 Gabriel tercatat menjadi Dan Kiban B Yoni 41 SBW Lalu diangkat jadi Dan Kiban A Yoni 41 SBW pada tahun 1999 Berselang setahun ia dapat penugasan baru untuk memegang posisi sebagai Wadan Unit 741 SBW Gabriel jadi Wadan Unit 744 SBW sampai tahun 2001 Berikut sejumlah jabatan yang pernah diemban oleh Majen TNI Gabriel Lema Gabriel dipercaya jadi Kasdem 1624 Prorestemo tahun 2002 sampai 2003 Paban Dia of Kodam 16 Patimura tahun 2004 sampai 2006 Dan Neonib Rider 733 Masariku tahun 2006 sampai 2007 Dan Secabari Dam 16 Patimura Dan Dem 1502 Masohi tahun 2008 sampai 2009 Wasopkas Dam 16 Patimura Dan Bregep 24BJ Kodam 6 Mula Warman tahun 2011 sampai 2013 Aster Kasdam 16 Patimura Lalu diangkat jadi Asop Kasdam 16 Patimura Yang dipegangnya sampai tahun 2014 Pamen Demama Besat dalam rangka pendidikan di Sisko TNI Pamen Ahli Pangdam 16 Patimura Dan Rindam 1 Bukit Barisan yang dijabatnya dari tahun 2015 sampai 2016 Dan Rindam 022 Pantai Timur tahun 2016 sampai 2017 Dan Erdam 17 Cendrawasi Dan Rindam 17 Patimura 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 Dan Rindam 17 Patimura